Intro Sanji merupakan anggota keempat di bajak laut Topi Jerami. Dia merupakan seorang koki hebat yang selalu menyiapkan hidangan makanan untuk semua anggota Topi Jerami. Selain memiliki keahlian menjadi seorang koki, Sanji pun memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat dan juga sangat kuat. Dia memiliki gaya bertarung yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Sanji menggunakan kaki sebagai senjatanya dalam bertarungan, karena baginya tangan adalah harta paling berharga bagi seorang koki. Terlepas daripada itu, Sanji bergabung dengan bajak laut Topi Jerami ini karena dia memiliki cita-cita untuk menemukan lautan all blue yang menurut anggapannya adalah lautan legendaris. Di dalam perjalanan bersama bajak laut Topi Jerami ini, Sanji kerap bertemu dengan lawan-lawan yang cukup tangguh untuk dia hadapi. Dan kali ini, paradoks telah merangkum beberapa momen pertarungan Sanji selama menjadi kru bajak laut Topi Jerami. Sanji VS Kurobi Saat kelompok bajak laut Topi Jerami datang untuk menyelamatkan Nami ke desa Kokoyashi, mereka pun harus berhadapan dengan bajak laut Arlong yang merupakan sekelompok bajak laut dari ras manusia ikan. Di sini, Sanji harus berhadapan dengan salah satu bajak laut Arlong yang lumayan cukup kuat, dan dia bernama Kurobi. Awalnya, Sanji sampai kewalahan menghadapi Kurobi karena harus menghadapi pertarungannya di dalam air. Sementara Kurobi yang dapat bergerak leluasa di dalam air ini, seolah terus membuat Sanji dalam keadaan terpojok sampai membuat Sanji kehabisan nafas. Sanji yang tak kenal menyerah, akhirnya dia pun berhasil mengigit ingsan milik Kurobi sampai membuatnya kesakitan. Dan berkat kejadian itu, Sanji pun akhirnya berhasil naik ke permukaan dan melakukan pertarungan ulang dengan Kurobi di daratan. Pertarungan di daratan ini membuat Sanji lebih unggul, dan dia pun akhirnya berhasil mengalahkan Kurobi dengan teknik tendangan yang bernama Muton Shoot. Sanji VS Mr. Tu Ketika peperangan yang terjadi di Alabasta, Sanji bertemu dengan salah satu lawan yang cukup tangguh yang bernama Mr. Tu, atau yang sering disebut dengan Bon Clay. Saat itu, Bon Clay adalah Okama yang memiliki penampilan aneh seperti badut dan menggunakan kaki yang seperti kepala angsa. Namun walau penampilannya seperti itu, dia memiliki kekuatan yang cukup tangguh untuk melawan Sanji. Awal pertarungannya cukup seimbang, di mana Bon Clay dan Sanji memiliki kemampuan bertarung yang sama, yaitu menggunakan kaki sebagai senjatanya. Akan tetapi, Bon Clay berhasil mengelabui Sanji dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis yang dimilikinya, yaitu Mane-Mane-Nomi. Dengan kekuatan buah iblis ini, Bon Clay berhasil merubah wajahnya seperti seorang wanita yang kita tahu itu merupakan kelemahan dari Sanji. Sanji yang tak bisa menyerang Bon Clay dengan wujud seorang wanita ini, dia pun berhasil dihajar habis-habisan oleh Bon Clay. Akan tetapi, Sanji tak menyerah begitu saja. Dia pun berhasil menemukan kelemahan dari buah iblis yang dimiliki Bon Clay tersebut. Sehingga pada akhirnya, Sanji pun berhasil melakukan serangan balik pada Bon Clay yang sempat mengelabuinya. Puncak pertarungan diantara mereka berdua adalah ketika mereka beradu tendangan terkuatnya. Dimana akhirnya, adu tendangan terkuat ini telah dimenangkan oleh Sanji. Dan Bon Clay pun berhasil dikalahkan dengan membuat dirinya tak bisa bangkit kembali. Sanji VS WANZE Dalam misi penyelamatan Nico Robin, Sanji bertemu dengan musuh yang cukup merepotkan di dalam sebuah gerbong kereta laut. Dia bernama WANZE. WANZE adalah seorang koki ahli ramen yang merupakan anggota dari CP7. Dengan memiliki gaya bertarung yang disebut dengan istilah ramen kenpo, Sanji pun mengalami kesulitan saat bertarung lawan WANZE. Salah satu kekuatan yang dia miliki yaitu dapat mengeluarkan armor yang terbuat dari ramen dan menjadikannya senjata melalui lubang hidungnya. Bahkan dengan ramen yang diciptakannya, WANZE dapat membuat sebuah senjata seperti monster ramen untuk menghadapi Sanji. Karena sulit mengalahkan WANZE menggunakan kakinya, akhirnya untuk pertama kali Sanji menggunakan kedua tangannya untuk melawan WANZE. Dia menggunakan kedua belah pisau untuk menghadapi WANZE dengan memutus habis semua ramen yang dikeluarkan olehnya. Hingga pada akhirnya, WANZE pun kehabisan senjata ramennya dan berhasil dikalahkan oleh Sanji dengan tendangan yang membuat WANZE terpental menembus gerbong kereta yang lain. Sanji VS Khalifa Masih dalam misi penyelamatan Nico Robin, Sanji pun harus berhadapan dengan seorang wanita yang merupakan kelemahan dirinya. Lawan yang mesti dihadapi Sanji tersebut adalah anggota CP9 yang bernama Khalifa. Karena kelemahannya tersebut, Sanji pun dihajar habis-habisan oleh Khalifa karena akibat prinsipnya yang tidak akan pernah menyerang seorang wanita. Dengan kekuatan iblis awa-awa Nomi, Khalifa berhasil membuat Sanji berubah menjadi sabun. Dan di sini akhirnya Sanji pun berhasil dikalahkan oleh Khalifa tanpa bisa berbuat apa-apa. Sanji VS Chiabura Setelah sembuh dari efek kekuatan buah iblis milik Khalifa, Sanji pun akhirnya berusaha mencari kunci untuk menyelamatkan Nico Robin. Akan tetapi di dalam perjalanannya, dia dihadapkan dengan anggota CP9 yang lain yang bernama Jabura. Jabura memiliki kekuatan buah iblis Inu-Inu Nomi model wolf yang dapat merubah dirinya menjadi manusia serigala. Sanji pun sempat kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki Jabura ini. Ditambah lagi, Jabura memiliki teknik Rokushiki yang hebat yang membuat dia semakin tangguh. Akan tetapi berkat kegigihan dan kecerdikan Sanji, akhirnya dia pun dapat mengalahkan Jabura dengan teknik tendangan yang bernama Diablo Jumbo. Dan setelah mengalahkan Jabura, Sanji pun akhirnya dapat merebut kunci untuk menyelamatkan Nico Robin. Sanji VS Absalom Ketika insiden yang terjadi di Thriller Park, Sanji berusaha menyelamatkan Nami yang terpisah dari Usopp dan Chopper. Mendengar bahwa Nami telah diintip dan akan menikah dengan seseorang, Sanji pun marah ketika mendengar berita tersebut dan dia pun langsung berusaha mencari keberadaan Nami. Hingga pada akhirnya Sanji pun dipertemukan di ruangan acara pernikahan Nami dengan Absalom. Absalom merupakan seorang pemimpin dari tentara zombie yang ada di Thriller Park. Dia telah memakan buah iblis suke-suke Nami yang dapat menjadikan dirinya menghilang dan tak terlihat. Mengetahui Absalom memiliki kekuatan tersebut, Sanji pun semakin marah karena buah iblis milik Absalom tersebut adalah kekuatan yang diinginkannya sejak dulu. Hingga pada akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di antara Sanji dengan Absalom. Sanji sempat kewalahan ketika menghadapi Absalom yang dapat menghilang. Ditambah lagi, dia juga dihadapkan dengan situasi yang harus melindungi Nami yang saat itu sedang pingsan karena Absalom. Namun dengan kegigihannya, Sanji pun akhirnya dapat menyerang Absalom berkat insting alami yang dimilikinya. Lalu dengan teknik tendangan yang bernama kick course-nya, akhirnya Sanji pun dapat mengalahkan Absalom. Sanji vs Virgo Ketika pertama kali berada di dunia baru, tepatnya di Pulau Panghazard, kru bajak laut topi jerami bersama angkatan laut G5 berusaha menyelamatkan diri dari senjata penelitian Caesar Klon yang bernama Smiley. Selain itu, mereka juga berusaha menghindari gas-gas beracun milik Caesar yang dimana jika terkena gas tersebut dapat merubah benda apapun menjadi batu. Dalam situasi darurat itu, Sanji harus terpaksa berhadapan dengan Virgo yang merupakan salah satu mantan pemimpin angkatan laut G5. Ditambah lagi, Virgo telah membuat Sanji sangat marah dikarenakan dia telah menyerang seorang angkatan laut wanita yang bernama Tashigi. Dan di dalam pertarungan melawan Virgo, Sanji sempat kewalahan dikarenakan Virgo memiliki teknik busosoku haki yang sangat hebat. Namun pertarungan di antara mereka pun tidak berlangsung begitu lama. Dan dalam keadaan kondisi darurat, Sanji pun harus terpaksa meninggalkan pertarungannya melawan Virgo. Sanji vs Pejuang Ketika berada di negeri Wano Kuni, Sanji yang saat itu sedang menyamar menjadi seorang penjual soba, dia pun harus terlibat pertarungan dengan para kroco-kroco bawahan Kaido. Dan hal itu telah memicu headliners yang bernama Pejuan turun tangan untuk mengatasi Sanji. Sanji pun sempat bersembunyi ketika Pejuan mencarinya. Namun ketika Pejuan berhasil menghancurkan rumah para pemilik soba, akhirnya Sanji pun muncul karena tak tahan melihat Pejuan yang telah membabi buta. Pertarungan Sanji melawan Pejuan pun berlangsung di tengah-tengah kerumunan warga. Pejuan yang memiliki kekuatan buah ibis tipe Zoan melangkah ini membuat Sanji sangat sulit untuk mengalahkannya. Hingga pada akhirnya, Sanji pun menggunakan Red Suite yang diwariskan dari keluarga Jerma Double Six padanya. Dan dengan Red Suite-nya ini, Sanji dapat merubah dirinya menjadi Steel Black. Dan dengan kekuatan Red Suite-nya ini, Sanji pun dapat dengan mudah membuat Pejuan terpojok dengan membabi buta menyerangnya. Sayangnya pertarungan di antara mereka pun tidak sampai pada klimaksnya. Sanji pun harus meninggalkan pertarungannya melawan Pejuan karena suatu alasan. Terima kasih telah menonton! Jika ada tambahan atau pesan untuk momen-momen lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox!